Assalamualaikum teman-teman Kaifahaluk Apa kabarnya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan Yang sehat wa alfian Dan juga tetap selalu semangat Pada kesempatan kali ini Kita masih Melanjutkan pembelajaran kita Tentang latihan Menulis Sebelum belajar Jangan lupa ya Baca doa dulu Pada hari ini Kita akan belajar Menuliskan beberapa Huruf hijayah Menjadi bentuk sambung Yang pertama Kenali kepalanya Disini kita akan menyambung Huruf hijayah Hanya perlu menulis kepalanya Dari huruf pertama Lalu kita sambung dengan Kepala huruf berikutnya Sebagai contoh Disini ada huruf H Sot Dan juga huruf Pa Maka bentuk sambungnya Kita hanya perlu menggunakan Bagian kepalanya Huruf hijayah yang lainnya Hanya menuliskan Bagian kepalanya adalah Sebagai berikut Jumlahnya ada Sembilan huruf Hijayah Kemudian yang kita pelajari Adalah huruf-huruf Yang hanya mau disambung Dengan huruf lain Yang ada di sebelah kanannya Sebagai contoh Adalah huruf Ho Alip Dan juga Wow Maka yang dapat menyambung Adalah huruf Alip Dengan huruf Ho Yang ada di depannya Sedangkan huruf Wow Tidak bisa disambung lagi Huruf lainnya Yang hanya dapat disambung Dengan huruf Yang ada di sebelah kanannya Ada Enam Yaitu ada Enam Alip Do Z Ro Z Dan juga Wow Kemudian yang terakhir Kita akan mempelajari Huruf-huruf Yang punya tubuh yang sama Ketika di awal Dan di tengah Dimana Yang membedakannya Hanyalah Retak Dan jumlah Titiknya Jumlahnya Ada lima huruf Ba To So Nun Dan juga Ya Maka Bentuk sambungnya Adalah Sebagai berikut Bagaimana teman-teman Sudah bisa kan Menuliskan Bentuk sambung Pada huruf-huruf tersebut Nah Sekugas teman-teman Pada hari ini adalah Menuliskan Bentuk sambung Dari huruf-huruf Sebagai berikut Soal nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Jadi soalnya Cuma 4 Ya teman-teman Ustazah Tunggu hasil tulisan Teman-teman Sampai disini dulu Pembelajaran kita hari ini Ustazah Assalamualaikum Terima kasih teman-teman Sukron Sampai jumpa